Diakses menuju ke sebuah rumah sakit umum dan menuju jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Luhu, kini kondisinya rusak dan berlubang. Ini tentu saja membahayakan sejumlah pengguna jalan. Hingga kini belum ada upaya pemerintah setempat untuk melakukan upaya perbaikan. Penyebab jalan berlubang selain karena hujan, juga akibat tingginya tonase kendaraan yang melintas setiap hari. Warga yang berada di sekitar lokasi berusaha untuk memberi tanda agar pengguna jalan berhenti atau berhati-hati saat melintas, terutama pasien rumah sakit yang akan berobat. Kondisi ini sangat berbahaya terutama bagi kendaraan yang melintas di malam hari. Kondisi ini sudah berlangsung sejak 20 hari, namun pemerintah daerah Kabupaten Luhu belum melakukan peninjauan ataupun perbaikan.